Intro Dari modal pengalaman sebagai kameramen sinetron di kampungnya, Deddy membuat film yang menonjolkan potensi daerah. Sudah puluhan film yang dibuatnya melalui rumah produksi sumur production. Bahkan sejumlah film yang disutradarainya dengan dialog bahasa Indramayu ini tayang di media sosial. Kini Deddy yang akrab di Sapa Reyang ini membuat kembali film terbarunya yang berjudul 120 Hari atau Satu Serong Puludina. Selain mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Indramayu, juga memberikan edukasi dan pesan moral khususnya kepada masyarakat pesisir Pantura. Dalam film drama, rakyat ini mengangkat kisah nyata masyarakat nelayan di pesisir pantai utara Indramayu. Film ini menceritakan seorang lelaki yang terdesak ekonominya dan istrinya sedang hamil. Sang suami kemudian berangkat berlayar untuk mencari ikan pada kapal nelayan juragannya selama 120 hari atau selama 4 bulan. Lelaki bernama Salim yang diperankan Jai Kresna ini menganggap 120 hari bisa akan menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya. Karena selain menerima uang 4 juta yang merupakan pinjaman di muka, uang dari juragannya itu juga nantinya bisa mendapatkan hasil dari berlayar. Namun kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Istrinya menjadi korban karena Salim mengalami kecelakaan di laut. Kapal yang dinaikinya karam dan Salim dikabarkan hilang. Istilah 120 hari atau 1 surung puluh dina itu mengkisahkan tentang seorang laki-laki yang punya istri sedang hamil karena dia tergesak tentang ekonomi akhirnya mengambil keputusan untuk berangkat pergi selama 120 hari. Itu maksudnya kayak gitu kan 120 hari meninggalkan istrinya. Nah dianggap 120 hari itu dia akan menyelesaikan masalahnya secara ekonomi tapi nyatanya enggak kayak gitu kan. Semua efeknya menjadi korban. Korbannya adalah istrinya ditinggalkan, dianggap si suaminya itu meninggal karena berlayar. Potensi budaya masyarakat Indramayu sangat luar biasa dan saya ingin bagaimana budaya Indramayu itu bisa terangkat secara nasional. Tidak hanya itu, sektor penikanan. Harusnya nelayan itu kaya, terutama juga sektor pertanian. Kita menjadi lumbung padi dan harusnya Indramayu itu adalah kebupaten kaya. Saya berharap kepada bupati serta pemerintah dan jajarannya lebih memperhatikan pemuda-pemuda, memperhatikan masyarakat supaya tidak pergi ke luar negeri. Sementara pembuatan film dengan judul 120 hari atau satu serong puluh dina ini sudah dua episode dikerjakan dan sekarang sedang dilanjutkan ke episode berikutnya.